JNI konsen terhadap peduli sosialnya masyarakat, bagaimana caranya saya sebagai pimpinan juga ikut bertanggung jawab terhadap perkembangan UMKM, perkembangan sosial masyarakat. Karena saya yakin kalau UMKM kita kuat, masyarakat kita ekonominya kuat, Indonesia akan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabarnya sahabat setia Radar Sukabumi, kembali lagi kita disini bersama di ruang bicara podcastnya Radar Sukabumi. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu langsung dengan orang nomor wahid di JNI Cabang Sukabumi. Nah kita kenal ini, kita mau kenalan dulu dengan Pak Tri Heri, selaku friends manager JNI Sukabumi. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam kondisi yang sehat ya. Kumaha tesri. Alhamdulillah. Tri bilangnya akang atau bapak atau apa nih? Mangga. Karena kalau di Sunda akang mangga, bapak mangga. Tapi kalau di kantor biasa pinggir bapak. Oh bapak. Ini kan bukan di kantor. Ya kita sebut akang aja deh. Siap, siap, siap. Terima kasih banyak. Enaknya gimana? Iya enaknya sih akang ya. Siap, siap. Mangga. Alhamdulillahirrohabilalamin kita sudah bisa bersilaturahmu langsung. Siap, siap. Nuhun juga sudah bisa diangken cek orang Sunda banyak diundang. Iya. Alhamdulillah kang Tri Harry ini dapat hadir di podcastnya Radar Sukabumi. Dan beliau membawa serta timnya yang jago marketing. Siapa nih kang yang diajak hari ini kang? Kebetulan di belakang layar nih saya ngajak Pak Hendra. Oh Pak Hendra. Beliau sebagai head sales marketing di JNI Sukabumi. Oke. Selamat datang kang Hendra. Village yang sumbing di podcastnya Radar Sukabumi. iya alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Ini kang Harry nih. Kang Harry ini kan sudah malang melintang ya. Sudah di Sukabumi sebelumnya di. Mana? Di Bangka. Di Bangka dan beberapa daerah strategis lainnya. Memimpin perusahaan jasa ekspedisi berlabel JNE. Nah ngomong-ngomong soal perusahaan ekspedisi nikah. Mungkin sahabat Radar Sukabumi juga masih kebingungan nih. Yang namanya JNE itu perusahaan apa sih dan lebih spesifiknya ada serta keunggulannya itu di bidang apa aja? JNE secara core business adalah ekspres jasa distribusi atau jasa kurir. Tapi beberapa bisnis kita juga ada yang ada di bidang logistiknya. Tidak jauh seperti halnya jasa distribusi yang lain. Seperti ekspres kurir itu kan pengiriman paket. Kalau untuk logistik atau kargo mungkin untuk seperti barang-barang pesan. Perlu mungkin diketahui beberapa kebutuhan masyarakat atas mungkin bisnis online. Kita juga punya beberapa layanan yang terkait dengan jasa ekspres. Seperti beberapa layanan kita. Seperti kurir ekspres reguler. Ada yang mungkin JNE punya yes ya. Kalau pernah mendengar lah ya. Ada juga sekarang yang lagi booming nih JNE punya layanan kargo. Namanya JNE Trucking. Oh ya JNE Trucking. Itu bisa teman-teman radar suka booming bisa memanfaatkan. Apalagi di tengah sekarang bisnis online yang sangat luar biasa lah ya. Oke kan Harry. Oh begitu ya. Jadi intinya tuh JNE lebih kepada layanan yang ekspres sebetulnya. Ya core businessnya kepada jasa kurir. Jasa kurir layanan yang ekspres. Nah ini juga tentunya sangat-sangat bermanfaat. Dan memiliki benefit yang cukup-cukup bagus. Terutama bagi kalian yang saat ini sedang gencar-gencarnya menjadi pengusaha online. Ya begitu kurang lebih Kang Harry. Dan layanan ini tentunya sangat ini ya Kang Harry. Sangat ramai untuk diakses oleh para pengusaha online di Sukabumi terutama. Secara pertumbuhan khususnya mungkin ya di Sukabumi. Saat ini masyarakat sudah mulai melek lah ya terhadap digital ataupun mungkin berjualan secara online. Apalagi kan negara ini sudah ditempa 2 tahun ini pandemi kemarin ya. Orang bilang pandemi ini mematikan usaha tapi sebagian orang menangkap peluang. Menangkap peluang. Menangkap peluang salah satunya adalah berdagang online. Oke. Beberapa mungkin ada imbas dari offline PHKan atau apa. Tapi beralih ke online. Itu juga di situ. Dia ini coba menangkap peluang di situ. Akhirnya secara setiap tahunnya sih mengalami pertumbuhan sih menurut saya. Pertumbuhan yang cukup signifikan. Karena memang peluangnya sangat luar biasa. Yang namanya online itu kan tidak terbatas. Kalau offline mungkin terbatas. Kita berdagang di satu tempat. Skuknya hanya dalam tempat tersebut. Tapi kalau online, pokoknya kan inti nama ayah internet lah ya. Ayah internet. Ayah internet. Mereka bisa memasarkan produk mereka tuh. Lebih cepat. Bahkan bukan hanya di domestik. Bisa di luar negeri. Bisa sampai luar negeri. Luar biasa. Dan tentunya ini secara bisnis. Tentunya peluang-peluang yang ditawarkan. Yang coba ditawarkan oleh JNA cukup lumayan bagus bagi kita. Yang memiliki bisnis. Terutama di misnis online ya. Oh ya kan. Ngomong-ngomong masalah pandemi COVID-19 di 2 tahun yang lalu. Kita flashback jalan-jalan dulu ke tahun yang silam. Nah apakah ini kan tentunya menjadi tantangan tersendiri ya. Bagi core bisnisnya JNA. Pada saat itu di 2 tahun yang lalu selama pandemi. Apa sih tantangan yang dirasakan oleh JNA selama kita tidak bisa keluar sembarangan. Dan serba dibatasi aksesnya. Ya pada saat pandemi itu merubah pola hidup lah ya. Betul. Yang awalnya memang semuanya perjalanan offline. Akhirnya apapun yang dilakukan seseorang. Pada saat pandemi itu banyak akhirnya beraktifitas di rumah ya. Mengakibatkan memang online. Tantangannya bagi JNA juga cukup luar biasa. Tapi peluangnya juga cukup luar biasa. Cukup luar biasa. Di saat pola hidup manusia berubah karena pandemi. Di situ ada peluang sih sebetulnya buat JNA. Yang memang kita coba bisa tangkap. Walaupun banyak keterbatasan terkait dengan aktivitas yang memang perusahaan juga harus lakukan. Selain itu juga kita pada saat pandemi tersebut. Perusahaan dengan core value memang JNA ini 3M itu ya. Memberi, menyantuni, dan menyayangi. Itu kita juga sangat aware kepada orang-orang yang berbisnis online. Terutama UMKM. Dimana kita juga sudah banyak binaan. Terus kita juga banyak memberikan bantuan-bantuan CSR. Karena memang pesan founding founder juga JNA itu berada tidak hanya bermanfaat untuk hanya perusahaan. Tapi usahakan bermanfaat untuk lingkungan di mana JNA tersebut berada. Jadi lebih bermanfaat untuk semua berarti ya. Kalau terkait dengan kolaborasi, beberapa kolaborasi kita juga sudah lakukan dengan beberapa pebisnis online. Termasuk yang memang sudah menjadi binaan. Beberapa manfaat layanan JNA yang bisa diakses mereka mungkin salah satunya bisa bermitra. Seperti keagenan, ataupun mungkin untuk layanan-layanan penjual online saat ini yang lagi booming nih. Codek. Itu juga JNA sudah bisa mulai bisa memfasilitasi. Termasuk JNA pun mempunyai aplikasi jualan yang memang bisa teman-teman pebisnis online memfaatkan. Itu mungkin salah satunya layanan JNA. Iya, menghadapi tantangan COVID yang lalu gitu ya. Betul, karena memang kita juga harus bertransformasi mau tidak mau ya. Makanya manajemen juga pada saat pandemi, terus online booming, yang mau tidak mau perusahaan, wajib itu bertransformasi. Karena kalau tidak berubah ke arah transformasi, termasuk mendigitalisasi proses, kita juga mungkin bisa ketinggalan. Iya, bisa ketinggalan. Apalagi sekarang JNA di tahun ini tuh sudah 32 tahun. Secara value bagi perusahaan JNA di 32 tahun ini gimana, Kang? Yang pasti tetap pesannya adalah perusahaan ini berdiri tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan. Iya, betul. Tapi ada value lain agar JNA bermanfaat bagi lingkungan. Terutama mungkin JNA ini sekarang tuh gembar-gembornya peng-support UMKM lah ya. Beberapa kegiatan juga, kalau memang ada fasilitas JNA yang bisa dimanfaatkan, itu mangga silahkan. Oh, kita welcome saja untuk. Betul, betul. Karena memang pesan dari Pony Fader juga dan Pak Presidir juga sama, bahwa pokoknya bagaimana caranya JNA itu bisa bermanfaat di mana dia berada. Iya. Seperti sahabat Radar Sukabumi yang perlu diketahui bahwa sering banget nih, JNA ini merangkul para UKM khususnya yang ada di lokal Sukabumi untuk melakukan berbagai aktivitas selain daripada pendampingan usaha mereka. Dan yang terbaru, JNA ini juga memberikan ruang atau fasilitas khusus di gedung barunya JNA itu untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang berbau UMKM ya. Iya. Mudah-mudahan sih bisa bermanfaat, ruangan tidak terlalu besar. Tapi bagaimana kita caranya bisa mengkolek, bisa mengkumpulkan teman-teman UMKM agar memang bisa, karena gini, saya berpikir tanpa memang ada manfaat langsung atau tidak terhadap JNA. Tapi saya berharap, karena berpesan, Ponding Father nih ya, yang penting perusahaannya bermampaat. Tidak berdampak atau tidak hanya terhadap JNA, itu mungkin bisa nomor sekian. Tapi bermampaatnya itu harus wajib nomor satu. Harus. Jadi, malah saya sampai sudah berjalan, ya nanti Pak Hendra mungkin, saya sudah berjalan dengan salah satu lembaga pendistribusi yang, apa ya, kayak... Apa? Ya, kayak impak beras kayak gitu. Ya, penyalur. Penyalur gitu, kita udah hampir dua tahun menyediakan armada untuk mendistribusi. Khusus untuk wilayah Soekalumi? Sama Kabupaten, value-nya memang, kita coba utamakan value-nya. Iya, betul. Kalau value-nya sudah masuk, ya mungkin dari sisi bisnisnya insya Allah lah. Iya, insya Allah. Diikuti. Jadi, sahabat Radar Soekabumi, jadi JNA ini sangat-sangat memberikan manfaat. Juga value-nya cukup tinggi, terutama bagi masyarakat di Soekabumi khususnya. Oh ya, jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe IG YouTube, Facebook, dan TikTok-nya Radar Soekabumi. Yang paling penting itu, follow akun IG-nya jna.soekabumi.com. Gisanya jangan IG-nya. Sisi perusahaan. Oke, Kang Heri, tadi kan kita sudah ngomong-ngomong seputar latar belakangnya, value-nya yang dimiliki oleh, dan disebar oleh JNA. Nah, terkait JNA ini, yang saya ketahui bahwa sesuai dengan tagline-nya itu, JNA, connecting happiness. Nah, itu apa sih, Kang Heri? Connecting happiness itu, kalau secara harfiahnya, mengantar kebahagiaan. Jadi, pada saat kita bernyampaikan amanah, kan kita ini dapat amanah ya, untuk mengirimkan. Bagaimana caranya memang, pada saat mengantarkan, memberikan eksperien bahwa si customer tersebut merasa bahagia. Merasa bahagia. Seperti itu. Yang satu mungkin, apa yang kita lakukan, paling tidak pada saat kita mendapatkan amanah, kita memang harus bertanggung jawab, salah satunya ya. Tenggung jawab, terhadap, contohlah kiriman tersebut, disampaikan dengan baik, disampaikan secara santun, disampaikan secara SOP. Iya, sesuai dengan SOP. Betul. Selalu sesuai dengan SOP. Country, ini ada titipan pertanyaan nih, dari sahabat setianya Radar Sukabumi. Katanya gini, ketika si pemilik usaha ataupun konsumen sedang melakukan transaksi, kemudian memutuskan untuk menggunakan layanan JNE. Nah, agar kiriman atau paketnya datang secara on time, terus kemudian tidak ada penyok, dalam artian utuh, dan terjamin ininya lah, keamanannya itu sebetulnya harus kita, baik itu sebagai penjual ya, pedagang, ataupun pengusaha online di Soekomongi tentunya, harusnya seperti apa sih? Apa saja yang harus diperhatikan? Satu, mungkin barang yang dikirim harus berbicara layak untuk diberangkatkan. Layak ya? Berbicara layak itu berarti kan satu dari packaging. Packaging berarti menyesuaikan dengan isi kiriman. Betul. Kalau memang packaging harus dikonsultasikan dengan petugas JNE, itu silahkan. Itu bisa juga seperti itu. Yang pasti, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat barang diproses, sampai dipenerima terus terjadi terusakan dan apa, memang ada kelayakan packaging yang harus dipenuhi oleh si pengirim. Contoh mungkin kalau ngirim makanan kan tidak bisa juga, hanya mungkin plastik saja. Nah, seperti itu. Yang pasti mungkin harus pakai dus, harus pakai bubble wrap, seperti itu. Pada saat si pengirim mau mengkonsultasikan kiriman tersebut harus packagingnya seperti apa dan layak seperti apa, itu bisa dikonsultasikan. On the spot di gerai-gerai penjualan kita itu silahkan. Bisa dikonsultasikan. Nah, kalau seandainya produk yang kita jual itu berbentuk parsel dan kemudian ada juga konsumen yang dari luar negeri misalkan, ingin order paket parsel kita di kita, terus kemudian untuk dikirimkan ke saudaranya yang ada di Sukabumi, Nah, itu kan tentunya bisa dilayani dengan CNA. Tapi kalau seandainya produknya ingin dikirim ke luar kota, nah itu packagingnya harus gimana? Apakah menggunakan kayu, bok kayu atau apa? Mungkin salah satunya seperti itu. Kalau berbicara misalnya kirimannya ke luar negeri, sebetulnya ada beberapa kriteria dan persyaratan sih kalau ke luar negeri ya, tergantung mungkin nanti persyaratan di negara tujuan. Tapi kalau kita membahasakan layak, tidak sih pengiriman parsel untuk ke luar negeri. Kalau berbicara layak ya dilihat dari jenis kirimannya, kalau parselnya banyak mungkin pecah belah dan macam-macam mungkin harus di-packing kayu. Di-packing kayu dan itu juga tersedia bisa dilakukan di JNI. Tinggal dikonsultasikan saja. Oke, jadi semuanya tinggal dikonsultasikan dan tinggal dikomunikasikan. Berbagai layanan yang termudah dan tentunya punya banyak manfaat, silakan teman-teman atau sahabat Radar Sukabumi, cus langsung datang ke gere-gerenya JNI yang tersebar di Sukabumi. Ya di Sukabumi ada berapa titik nih kan layanan? Kalau nggak salah titik layanannya sekitar 100 sampai 120. Banyak juga ya? Ya itu kota sama kabupaten. Kota sama kabupaten. Terjauh itu di mana kan? Surade ya. Oh Surade. Terus kalau yang kesininya Cisolo, arah-arah perbatasan sama bayah. Oh gitu. Ya kesininya. Kalau ke arah Bogornya Cicuruk, Cigogol. Kalau kalah Cianjunnya Sukalaran. Banyak juga ya. Jadi jangan khawatir sahabat Radar Sukabumi untuk mengakses layanan yang diberikan atau yang disediakan oleh JNI ini. Oh ya kan? Kembali lagi tadi ke yang tadi dibahas di awal. JNI ini kan selain connecting happiness, memberikan kebahagiaan. Menghantarkan kebahagiaan. Juga itu core businessnya juga salah satunya adalah terus memberikan manfaat kepada semua pihak. Nah di sini juga saya juga sering ketemu dengan para pelaku UMKM yang ternyata kebetulan mereka mengutarakan bahwa mereka itu adalah salah satu binaan dari JNI Sukabumi. Salah satunya yang ada di Cisaat, UKM PPS Ikan yang terkenal di Sukabumi itu. Nah mereka juga merasa terbantu. Merasa terbantu dengan adanya pelatihan-pelatihan dan berbagai akses layanan yang diberikan oleh JNI khusus untuk UMKM ini. Nah seberapa jauh sih dukungan JNI terhadap UMKM yang ada dan tersebar di Sukabumi ini kan? Kalau beberapa program yang sudah disupport oleh kita, mungkin kalau terhadap satu komunitas UMKM ataupun mungkin nanti bisa perorangan si UMKM tersebut, salah satunya adalah yang sudah dilakukan adalah seminar. Kemarin terakhir seminar terkait dengan kelayakan packaging. Kemarin terakhir. Terus ada lagi like online lah ya, gimana caranya berjualan secara digital. Itu salah satu mungkin yang memang JNI coba support. Dengan menghadirkan beberapa narasumber untuk UMKM tersebut, agar memang produk-produk UMKM ini memang sangat layak untuk memang dipasarkan. Karena ada juga produk yang memang butuh touch, butuh memang pengembangan, butuh develop, agar memang produk seorang UMKM ini untuk layak bagaimana caranya dijual. Tapi untuk UMKM di Sukabumi itu sudah layak atau gimana menurut penilaian akan? Sudah bagus atau apa yang harus ditingkatkan? Kalau melihat perkembangan, sudah sangat tumbuh cukup luar biasa ya UMKM di Sukabumi. Sudah kalau saya perhatikan beberapa etalase atau yang sudah pernah dipamerkan di salah satu pameran produk, banyak juga yang sudah layak. Bahkan saya juga punya beberapa seller yang produknya tidak hanya memang dikirim secara domestik, ada juga yang kemarin ke Malaysia, itu isinya makanan, kayak keripi, kayak gitu-gitu. Itu secara kemasan, kenapa sampai laku ke Malaysia? Mungkin memang karena sudah layak untuk dijual atau tampilannya memang sudah memenuhi syarat lah ya, seperti itu. Oke, banyak juga ya yang binaan. Kalau ngomong masalah binaan nih, udah berapa ratus atau berapa banyak nih UMKM yang sudah dibina oleh JNE Sukabumi, cabang Sukabumi? Beberapa, ya mungkin sudah cukup lumayan ya, cukup lumayan yang memang sudah kolaborasi dengan kami juga secara pengirimannya juga sudah banyak sih sebetulnya. Bahkan saya tidak hanya meng-guiden seorang UMKM itu untuk hanya menjual produk, tapi bagaimana caranya mereka menjadi bisnis owner. Oke. Kalau berbicara bisnis owner, mereka bagaimana caranya mengembangkan perusahaan nih dari sisi manajemennya, tata keloanya, termasuk kan tata keloa-latut salah satunya adalah pemasaran. Pemasaran. Seperti itu. Walaupun Pak Hary mungkin termasuk orang kolonial lah ya. Malah saya digital, tapi secara detail, digital tuh memang butuh narasumber yang cukup luar biasa. Makanya JNE kadang kemarin aja kita datangkan seorang anak muda, asli Sukabumi, yang itu cukup ekspert sih, berjualan di medsos tuh. Iya betul. Dan itu kesertanya banyaknya ibu-ibu sih ya, yang memang secara kegiatan di rumah, mungkin bisa bermampaat, ya dia meninjualan. Tapi beberapa waktu juga Kang Hary langsung terjun ke lapangan ya dengan menjadi pembicara untuk kegiatan di rumah. Bisa jadi seperti itu, mungkin ataupun mungkin mendelegasikan ke anak-anak untuk, saya coba kasih panggung juga sih anak-anak. Tapi kalau memang didaulat untuk menerangkan secara core bisnisnya JNE, ataupun kebermampatan JNE-nya, ya saya siap saja. Siap saja, siap gerak. Siap. Termasuk ke dalam pemberian atau penyeluruhan CSR-nya ya, Kang Hary. Dan jangan lupa, lagi-lagi jangan lupa untuk tetap like, kemudian follow dan komen IG-nya JNE, jne.sukabumi, dan Instagram, Youtube, serta TikTok-nya RadarSukabumi. Kang Hary, seputar CSR, yang seri tahu, namanya JNE itu, CSR-nya itu, selain diberikan langsung kepada masyarakat, juga dititipkan ke lembaga-lembaga yang sudah terjamin, ya terjamin legalitasnya, perizinannya, sehingga insya Allah, titipan-titipan atau bantuan dari JNE sampai ke orang yang bersangketan. Nah, masalah CSR-JNE juga yang kita ketahui, bahwa tidak hanya untuk masyarakat, apalagi di musim pandemi lalu, JNE juga tentunya banyak memberikan kontribusi terhadap pemerintah, terutama pemerintah daerah. Nah, ngomong-ngomong soal kontribusi, apa saja sih yang sudah diberikan oleh JNE, misalnya untuk pemerintah Rasukabumi, kemudian pemerintah Keputus Rasukabumi, dan bagi masyarakat yang bisa membantu mereka? Kalau berbicara kerjasama, kita juga sudah kerjasama dengan beberapa filantropi. salah satunya mungkin beberapa support terkait mungkin korban bencana. Seperti itu. Kalau Tesri tadi berbicara, apa sih kebermampatan JNE yang memang secara CSR sudah terrealisasi. Waktu di kabupaten itu ada banjir bandang di daerah, mana itu daerah? Cidahu apa ya, mana ya itu? Itu kita juga bekerjasama dengan salah satu filantropi untuk membangun jembatan. Salah satunya ya. Kalau terkait dengan pandemi, mungkin kita ada distribusi masker gratis, ataupun alat kesehatan gratis, yang mungkin total secara nasional, kurang lebih sudah hampir ratusan ton yang kita kirim. Itu dengan biaya free dari kita. Termasuk mungkin kalau ada beberapa bencana yang terjadi, seperti kemarin mungkin yang terbaru lah di Cianjur lah ya. Kita juga sigap biasanya kita langsung membuat posko ataupun bantuan secara internal, ataupun dari perusahaan untuk distribusikan ke yang uang membutuhkan. Kalau secara regulernya, kita mendistribusikan beras setiap dua minggu sekali dengan salah satu filantropi. Saya sediakan transportasinya, semua pol transportasi operasional JNI yang tanggung. Itu pada saat? Sekarang masih berjalan. Sampai sekarang? Masih berjalan, sudah hampir dua tahun lah. Dua tahun? Ya. Berarti itu ide cemerlangnya Kang Heri ya? Ya, tim lah. Oh, tim, barang tim. Dan saya berharap doakan mungkin kami JNI Sukabumi punya, saya masih bermimpi punya mobil kemanusiaan nih. Amin. Punya mobil kemanusiaan, mudah-mudahan bisa terrealisasi mungkin satu dua tahun ini. Amin, amin, amin. Agar memang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman filantropi apabila mungkin baik di kota ataupun di kabupaten Sukabumi ada yang membutuhkan terkait dengan distribusi dan terkendala masalah transportasinya. Iya. Amin. Sahabat Radha Sukabumi kita doakan hal-hal yang baik. Semoga target-target yang diharapkan oleh JNI tentunya. Allah segera. Amin, amin, amin. Karena pesan Ponding Fader itu berbagi memberi dan menyantuni itu koneksinya dengan surat Al-Ma'un. Al-Ma'un. Diganjarnya bisa sepuluh kali. Yang penting kan kita memaksimalkan aja salah feedback-nya dari yang maha kuasa seperti apa ya itu. Betul. Jadi imunnya sahabat Radha Sukabumi JNI ini tidak hanya seputar di bisnis, tidak hanya bisnis oriental, tapi lebih daripada itu JNI juga sangat-sangat memperhatikan keberlangsungan masyarakat, sangat-sangat memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang tentunya dalam kondisi yang kekurangan. Sehingga mudah-mudahan saja bantuan-bantuan yang sampai detik ini sudah disalurkan oleh JNI secara nasional, itu memberikan berkah dan manfaat untuk semua sesuai dengan pesan Ponding Fader JNI. Ya, begitu. Pak Heri, untuk di Sukabumi sendiri, apa sih yang menjadi kendala terutama dalam marketing atau pemasaran? Apalagi saat ini kan banyak sekali perusahaan sejenis yang memberikan iming-iming dengan harga yang terjun bebas dan layanan yang ini kan tentunya menjadi tantangan tersendiri ya, Pak Heri. Apalagi dalam menjalankan roda bisnis perusahaan. Pada saat kita dihadapkan pada kompetisi lah ya, kita harus punya solusi sebagai tidak hanya seorang, kalau berjualan tidak hanya seorang sales lah ya, kita harus berbicara, kita bagaimana caranya menjadi bisnis konsultan. Betul, bisnis konsultan. Bisnis konsultan itu tidak hanya seperti yang barusan Tessri sampaikan, kalau nanti harganya bagus. Nah, tidak seperti itu. Bahkan saya pernah meng-get salah satu seller sampai saya masuk ke bagaimana saya meng-guiden terkait dengan mengelola manajemen. Itu kan juga ada value buat kita, paling tidak JNE sangat aware terkait bagaimana berkembangnya seller tersebut. Kan tidak hanya harus dengan harga murah terus bisnis bisa berkembang, tidak seperti itu. Jadi ada beberapa value yang memang kita sampaikan ke seller, termasuk mungkin seringnya kita intimasi ke pebisnis-pebisnis online, dan paling tidak kalau sudah dekat, hal-hal seperti tadi mungkin bersaing secara ya bukan tidak sehat. Ya memang bisnis saat ini dituntut, satu, efisien, dua, produktif, tiga, harus untung. Ya memang semua bisnis sekarang dituntut seperti itu. Ada cara, makanya tadi Pak Heri bilang, kita tidak hanya jadi seorang sales, tapi bagaimana cara kita sebagai atau berperan sebagai bisnis konsultan. Bisnis konsultan. Jadi jatuhnya bukan kamu perlu saya atau saya perlu kamu, tapi kita kolaborasi. Iya kolaborasi. Ya memang benar sekarang itu bukan zaman bentuk-bentukan lagi, tapi semua harus dirangkul guna peningkatan di komunikasi dan kolaborasi. Karena sesungguhnya sahabat radar Suka Bumi tentunya ada harga, ada kualitas. Nah jadi sahabat radar Suka Bumi juga di sini diharapkan untuk sama-sama cerdas, cerdas dalam memilih dan menentukan. Tentunya yang diberikan oleh JNE, insya Allah layanannya itu banyak sekali benefit yang tentunya bisa kalian akses, baik itu dari sisi kecepatan, kemudian layanan, ketepatan pengiriman, dan lain sebagainya. Dan Kang Heri, bukannya kita tidak ingin berlama-lama ini. Oh my God, si dan silaturahmi bersama Kang Heri, tapi karena kita juga dibatasi oleh waktu, dan mudah-mudahan nanti di next episode, Kang Heri dan teman-teman UKM lainnya, juga tim JNE yang berperan di Suka Bumi, juga bisa kembali lagi menyapa sahabat-sahabat radar Suka Bumi di ruang bicara atau podcastnya radar Suka Bumi. Nah balik lagi ke JNE, tentunya JNE akan memberikan dan memberikan kepastian, terutama dalam layanan yang sempurna bagi seluruh customer-nya, apalagi customer setia di Suka Bumi ini sudah banyak sekali ya, yang tetap dan tidak berpindah ke lain hati. Alhamdulillah. Mungkin ada hal penting yang ingin disampaikan ke sahabat radar Suka Bumi yang terakhir, Kang Heri. Baik, terima kasih Teng Seri. Saya berharap dengan keberadaan JNE di Suka Bumi mungkin memberikan dampak yang baik, dampak positif JNE konsen terhadap UMKM, JNE konsen terhadap peduli sosialnya masyarakat, bagaimana caranya saya sebagai pimpinan juga ikut bertanggung jawab terhadap perkembangan UMKM, perkembangan sosial masyarakat. Karena saya yakin kalau UMKM kita kuat, masyarakat kita ekonominya kuat, Indonesia akan kuat. Indonesia akan kuat dan JNE pun juga akan kuat, apalagi sekarang sudah 32 tahun. Betul, Kang Heri? Sahabat radar Suka Bumi, demikianlah podcast kita pada hari ini. Dan jangan sampai lupa untuk tetap mengikuti podcast-podcast yang dipersembahkan oleh radar Suka Bumi di next episode berikutnya. Terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Kang Heri. Suka Bumi di next episode berikutnya.